Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Belum genap satu bulan pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Ngawi terpaksa diberhentikan sementara. Hal ini dilakukan setelah dua pelajar sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 5 Ngawi dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 hasil swab PCR. Dinas Kesehatan Ngawi melakukan tracing terhadap pelajar dan juga pendidik di SMP Negeri 5 Ngawi. Hal ini seiring dengan ditemukannya dua pelajar di sekolah tersebut yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ditemukannya pelajar positif COVID-19 ini berawal dari laporan pihak sekolah yang menginformasikan terdapat dua siswa yang sakit tifus. Pendanganan ditindaklanjuti dengan swab PCR yang hasilnya diketahui siswa tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi Sumarsono mengatakan Menyikapi kasus tersebut, Dinas Pendidikan menghentikan untuk seluruh pembelajaran tatap muka atau PTM di SMP Negeri 5 Ngawi selama 14 hari ke depan dan pembelajaran dilakukan secara daring. Terima kasih kita ikut perhatikan semuanya. Informasi dari pelajar sekolah yang kita dapatkan. Kalau asal mulanya kita juga belum mengetahui. Ini masih di-resing oleh Dinas Kesehatan. Dan hari ini satu pelajar itu di-resing. Awalnya kemarin Targum sebagai pelajar sekolah itu menyampaikan kepada kami bahwa di SMP 5 ada yang sakit, sakit di persawalnya. Terus ada pemeriksaan yang lanjut di PCR hasilnya positif, COVID-19. Terus langsung dirujuk di rumah sakit aktif. Terus yang kedua sorenya ada informasi lagi tambah satu. Jadi dua siswa. Terus kami langsung koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Langkah kami yang kita ambil, semua siswa yang ada di SMP Negeri Limangawi itu VTNT-nya dihentikan sementara. Dan pembelajaran dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Selama 14 hari ini. Dan langkah selanjutnya, hasil koordinasi Dinas Kesehatan. Pada hari ini satu kelas yang 8H itu tempat anak itu positif. Sejumlah 32 di-resing semuanya. Ini akan ada, semoga hasilnya tidak tambah lagi yang positif. Termasuk guru pengajar juga Pak? Ya, ada beberapa guru pengajar yang di-resing juga. Sumarsono menambahkan, hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Ngawi, maka untuk siswa yang sekelas dengan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19, dilakukan tracing sebanyak 32 siswa, termasuk kepada 10 guru pengajar di SMP Negeri Limangawi. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.